Perdana Menteri Israel menyamai Netanyahu berjanji untuk melancarkan serangan ke kota Rafah di Gaza Selatan, tempat ratusan ribu warga Palestina berlindung dari perang yang telah berlangsung selama hampir tujuh bulan. Di sisi lain, perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tampaknya semakin masih terus diupayakan. Komentar Netanyahu muncul beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri Amerika sikat, Anthony Blinken tiba di Israel untuk memajukan perundingan gencatan senjata yang tampaknya menjadi salah satu putaran negosiasi paling serius antara Israel dan Hamas sejak perang dimulai. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk membaskan Sandra, memberikan bantuan kepada masyarakat, dan mencegah serangan Israel ke Rafah, serta potensi kerugian bagi warga sipil di sana. Saat berbicara kepada sekelompok keluarga yang berduka dan satu organisasi yang mengukili keluarga Sandra yang disandra oleh militan, Netanyahu mengatakan Israel akan memasuki Rafah untuk menghajurkan batalion Hamas terlepas dari apakah kesepakatan gencatan senjata untuk Sandra tercapai atau tidak. Netanyahu telah menghadapi tekanan dari mitra pemerintahannya yang nasionalis untuk tidak melanjutkan kesepakatan yang mungkin mencegah Israel menginvasi Rafah yang menurut mereka merupakan benteng besar terakhir Hamas. Pemerintahan Netanyahu bisa terancam jika dia menyetujui kesepakatan tersebut karena anggota kabinet garis keras menuntut serangan terhadap Rafah.